Beberapa tahun terakhir, masa yang sulit untuk banyak perusahaan retail, tapi era phone digital sebagai bagian dari era Jaya Group malah mampu tumbuh positif. Gerai era phone bahkan kian menjamur di mana-mana. Ini ternyata menjadi salah satu strategi era Jaya Digital untuk mendekatkan diri ke konsumen terutama kelas menengah ke bawah. CEO era Jaya Digital Jai Wahyudi berbagi strategi perusahaannya meningkatkan market share menjadi 40% dalam 2-3 tahun ke depan. Era Jaya Digital pun tidak hanya berada dalam segmen gadget saja, tapi juga akan berada di segmen elektronik. Terima kasih ya Pak atas waktunya memperbolehkan konten untuk berkesempatan wawancara Bapak di kantor era Jaya. Pak, kita tahu Bapak sudah cukup lama berkecimpung di industri telekomunikasi. Yang ingin kita tahu dan era Jaya sendiri kan kita lihat aktif dalam mengembangkan story-nya itu sendiri. Ada era phone, ada Xiaomi store, ada ibox untuk yang premium. Era Jaya sendiri itu ingin menyasar segmen apa sih Pak? Ya kalau ditanya segmen, sebenarnya seluruh segmen kita mau coba provide service ke semua segmen lah ya. Makanya kita juga sekarang melihat kan selama ini era Jaya Digital kan lebih banyak dikenal di mall-mall ya. Which is sebenarnya serving lebih mid to high segmen. Nah mulai 2 tahun, 3 tahun terakhir kita banyak mengembangkan street level. Selain untuk menjangkau lebih dekat dengan konsumen, yang lebih penting lagi sebenarnya kita juga coba bagaimana kita bisa serving untuk yang mid to low juga. Dan yang paling, yang memang kalau ditanya ya secara holistik kita mau seluruh konsumen itu bisa melihat toko kita, format kita lebih dekat dari tempat dia tinggal, tempat dia bekerja. Sehingga ini lebih memudahkan mereka untuk bisa memilih gadget yang dia butuhkan. Nah di luar itu juga kita melihat sebenarnya segmen kita itu kan tidak hanya tertutup daripada gadget. Kita melihat juga kebutuhan elektronik sebenarnya yang kita lihat. Nah oleh sebab itu kita banyak sekali sekarang ini mengembangkan juga LOB ya, atau line of business, produk yang lebih mengarah ke situ juga. Contohnya di toko-toko kita, kita sudah mulai jualan sekarang TV, kita mulai jualan komputer, laptop, dan kita juga ada format baru yang di jalan, yang namanya era blue, itu lebih untuk serving full CE lah. Jadi dari barang sampai yang besar ya, kurkas, mesin cuci, sampai tadi saya bilang microwave, panci pun kita juga jual. Jadi kita coba serving istilahnya lifestyle kebutuhan elektronik daripada masyarakat di Indonesia. Tapi dalam pembukaan store-nya sendiri Pak, apa sih yang diperhatikan atau apa sih yang dilihat ketika era jaya membuka sebuah store? Even itu di street, ataupun di kalangan premiumnya seperti mall. Kalau kriteria toko sih selalu ya memang balik lagi kan ke lokasi lah ya. Kita melihat kebutuhannya di mana, sebenarnya gitu. Di mana kita masih under penetrate, kita pasti akan invest untuk bangun toko kita. Jadi misalnya di daerah A yang kita masih kurang, kita akan kembangkan di situ. Nah memang kita kalau tanya mall, hampir di semua mall kita ada. Tapi kita tahu itu mall tidak representatif terhadap Indonesia gitu kan. Jadi Indonesia itu kan banyak sebenarnya masyarakat yang mungkin jauh ke mallnya. Sedangkan kalau bebelanja alat ini, sebenarnya kenapa harus jauh-jauh pergi ke situ? Nah kita makanya coba mendekati ke situ. Nah di luar itu juga, kita punya strategi juga sebenarnya kan untuk menjahit antara physical store, juga dengan online. Yang kita bilang omni channel, nah itu kita kembangkan juga kenapa offline-nya banyak segitu. Karena kita mau coba pastikan bahwa drop point-nya ke end user itu bisa lebih banyak, lebih cepat, dan lebih efektif. Nah itu makanya kita kembangkan omni channel kita bersama-sama dengan kita punya online platform, yaitu era space misalnya. Kita kembangkan dari situ supaya orang bisa, karena kita tahu orang nyari barang seperti ini. Biasanya mereka search dulu di web kan. Jadi mereka cari, silakan masuk ke kita punya online, masuk ke manapun, ke Google ataupun ke online, di era space. Kalau dia tetap mau beli, lihat barangnya, apa tuh, mau saat mau bayar, silakan ke toko. Tapi dia sudah tahu kan perbandingannya, harganya. Nanti ke toko dia tinggal get the feeling. Lihat TV ini dibanding dengan TV ini, nanti bisa lihat handphone ini dengan handphone yang lain, dia bisa ada perbandingan. Nanti kalau dia sudah lihat, mungkin bisa berubah atau tidak berubah, ya terserah. Customer choice di situ. Berarti ada peluang dan strategi yang dipikirkan dalam pembuatan store itu sendiri ya Pak? Ya, nggak hanya stop di situ juga sih. Saya juga melihat sebenarnya kan makin lama kita menjamur kemana-mana, kita juga dihadapi dengan karakter konsumen yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita keluarkan banyak program-program baru, inovasi baru, kayak contohnya nih, kita ada satu program namanya Upgrade Terus, di mana itu sebenarnya kombinasi tiga layanan. Asuransi, apa yang dibeli, cicilan tentunya, di dalam situ juga, plus juga ada jaminan harga untuk creating-nya. Jadi tiga ini membuat barang yang dibeli itu lebih favorable buat pelanggan. Nah itu hal-hal seperti itu ya kita berikan ke dalam semua toko-toko format kita, sehingga itu yang membedakan kita dengan toko-toko yang lain. Berarti target jangka pendek, panjang, dan menengahnya sendiri apa nih Pak? Kalau target selalu balik lagi kan ke target daripada RG sendiri dari sisi market share. Strateginya kita udah uratkan tadi itu kan yang saya udah katakan dengan pengembangan toko, investasi di tools, yang membuat IT kita lebih canggih, sehingga online offline terbentuk, sehingga kita menjadi smart retailer. Kita maunya seperti itu. Nah memang kalau secara long term ya kita memang membidik sekitar mungkin dari hari ini saya rasa kita sekitar upper 20-an persen seluruh Indonesia atau menjadi 40-50 persen lah dalam dua tahun ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu. Sama-sama. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih.